Teman-teman, ayo buka berangkas kalian. Brittany mulai. Wow, satu berangkas penuh stroberi. Mengagumkan. Aku suka stroberi. Mereka semanis dan secantik diriku. Brittany, aku rasa pria juga menginginkan stroberi. Lihatlah. Nah, ini adalah stroberiku. Aku sangat menyukainya. Dapatkah aku membuktikan kepadamu? Lihat. Apa yang dilakukan? Lihat, ini manis kan? Ini adalah hati. Aku suka. Wow. Aku tidak bisa berhenti dan menolak stroberi. Aku ingin makannya tanpa henti. Wow, Brittany, kamu harus lebih berhati-hati saat makan stroberi. Oh. Maafkan, teman-teman. Ups. Aku tidak berpikir mereka menyimpan dendam. Alex, ayolah. Oh, tidak. Ini cabai merah. Aku tidak mau. Ini sangat pedas. Oh, tidak. Hei, Alex. Kamu pengecut sekali. Itu hanyalah cabai. Baiklah, kita lihat. Alex, jangan khawatir. Coba sedikit. Oh, Brittany. Kenapa kamu melakukan ini pada Alex? Dia sangat takut. Aku takut. Tidak. Aku berani. Aku akan makan semua cabai tanpa mengedipkan mata. Oh, Alex. Kamu seharusnya tidak begitu makan cabai banyak segitu. Kamu akan sakit. Seperti aku katakan, gadis-gadis Alex perlu untuk bersantai. Oh, tidak. Aku menjadi dragon. Oh, kita harus menyelamatkan Alex. Benar. Pemadam kebakaran. Mereka benar-benar tahu cara memadamkan api. Alex, buka mulutmu lebar-lebar. Kamu akan mendapatkan bantuan layanan khusus yang diwakili oleh Kelly. Ah, ya. Mulutku tidak lagi terbakar. Terima kasih, pemadam kebakaran Kelly. Kau menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Alex. Itu adalah pekerjaanku. Wow, ini Kit Kat. Ini adalah Kit Kat yang tidak ada habisnya. Itu bahkan lebih baik. Kelly, maukah kamu berbagi? Oh, kalau begitu, kamu tidak bisa makan Kit Kat tanpa henti. Apa yang akan kamu makan sekarang? Alex, kenapa kamu melakukan ini pada Kelly? Alex, aku tidak akan melupakan ini. Sekarang aku tidak akan memberimu permen. Perhatikan dan cemburulah, nerd. Wow, Kelly. Apakah kamu benar-benar ingin makan semua sendirian? Dan bahkan tidak membagi dengan Britney. Lihatlah, aku suka coklat dan terlebih lagi Kit Kat. Sangat mudah bagiku. Ini benar-benar keren, Kelly. Berhitung. Satu, dua, tiga, saya akan jadi ratu. Ayo, Britney, bukalah. Wow, ini es krim manga, Baskin Robbins. Apakah kamu suka manga dan es krim? Aku sangat menyukai es krim dan dipadukan dengan manga. Aku pasti tidak akan membaginya dengan siapapun. Aku akan menikmatinya dari awal hingga akhir. Kelly, jangan ambil dari Britney. Kamu lebih baik buka punyamu. Wow, apakah ini kacamata? Apa yang istimewa darinya? Tapi setidaknya kacaman pantai ini terlihat bagus untukku. Ya, Kelly hanya saja menekan tombol. Terlambat. Britney, aku benci mengatakan padamu. Tapi kamu harus mengganti rambutmu. Wow, Britney. Kelly, apakah itu kamu? Aku terbakar, oh tidak. Ups, Britney, jangan marah. Selama rambutmu tetap di tempatnya, makanlah es krimnya. Ya, es krim benar-benar akan menenangkanku. Aku akan menjadi tenang secara harafia dan kiasan. Alex, ayo beri dia pelajaran. Bagaimana dengan es krim yang meleleh itu? Oh tidak, es krim kesukaanku. Meskipun. Terima kasih, Kelly. Sekarang aku punya milkshake. Apa? Sikap positifnya mengujudkanku. Meskipun aku punya ide tentang bagaimana cara membuat Britney kecil tidak menikmati milkshakenya. Hei, kenapa ini begitu cepat habis? Kelly, kamu buat lubang di ember. Alex, buka punyamu. Tentu saja. Apa? Aku punya kaktus berduri. Bagaimana makannya? Bolehkah aku makannya? Aduh, ini berduri. Itu beberapa jarum berduri. Aku tidak ingin makannya. Oh, aku punya ide. Kelly, tolong aku. Bisa kamu membakar semua jarum sehingga aku bisa makan yang tidak tertusuk? Tentu saja, Alex. Alex, aku membakar semua dengan ahli. Hampir selesai. Tunggu, Kelly. Kamu akan membakar semuanya. Oh, tidak. Ini mengerikan. Apakah ini yang harus aku makan? Barah. Aku lebih suka jarum dari kaktus. Alex, kamu harusnya lebih setuju lebih cepat. Apa ini? Apakah kamu memutuskan siapa yang buka duluan? Kelly, ayolah. Wow, donat. Aku suka donat. Aku bisa melihat tatapan laparmu, tapi itu hanya aku. Donat sebesar ini hanya untukku seorang. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Wah, Kelly. Kamu makannya secepat itu. Wow. Britney, kenapa kamu tidak membukanya? Tentu saja. Aku ingin tahu apa itu. Apa ini? Telur? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Britney, ini alasan untuk belajar masak. Apa kamu punya ide? Ya, aku punya ide yang luar biasa. Aku akan membuatnya dengan blender. Sekarang kita buka tutupnya. Masukkan satu persatu. Lalu kita tutup dan nyalakan. Tunggu sampai semua tersampur. Selesai. Baiklah, bagaimana kita coba? Britney, apa kamu akan minumnya? Itu telur mentah. Ya, tapi telur mentah yang dikocok. Ada yang mau? Lebih baik untukku. Britney, tidak kamu menyukainya? Kita sudah memperingatkanmu. Jadi apa? Aku akan minum sebuahnya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wow, Britney, kamu adalah pelawan. Kami tidak bisa melakukannya. Oh, tidak. Bukan aku, Britney. Bagaimana bisa? Marilah kita teruskan. Jadi apa yang aku punya? Apa ini? Dinamit? Sebuah bomper, men. Teman-teman, jika itu adalah bom, satu saat pasti akan meledak. Oh, tidak. Hanya 59 detik lagi. Apa yang kita lakukan? Panik adalah ide yang buruk. Ada pilihan lain. Benar. Tank. Alex, kabel mana yang harus dipotong? Aku tidak tahu yang mana. Dapatkah seorang memberikan petunjuk? Britney berpikir warna kuning dan Kelly berwarna biru. Ayo, kita coba merah. Kita masih hidup? Oh, tidak. Ayo semua hati-hati. Ada ledakan permen yang sedang terjadi. Cepat buka mulut kalian dan lihat apa yang mendapatkan. Kita punya banyak permen. Yay. Ini benar-benar menyenangkan. Kalian cepat memiliki banyak makanan manis untuk waktu lama. Cepat ambil beberapa. Dan jangan lupa berbagi. Hanya satu, Twix. Betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat didahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaji itu sekarang. Tenang. Aku membutuhkannya untuk memotong Twix. Awas. Rema-remanya terbang ke segala arah. Itu saja. Aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor. Lihatlah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merivest diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus menyikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selamparkan sesuatu padaku? Maaf. Aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu. Sekarang giliranku. Aku sudah tahu. Apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak. Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren. Sekarang mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Ya Tuhan, baunya sangat enak. Aku yakin pasal ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren, betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak. Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudah lah, aku akan membalasmu. Mari kita lihat. Kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku. Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk. Aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untuk ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi. Itu banyak. Benar. Bisakah kasih satu saja? Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh tidak. Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat seratus bungkus kripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan kripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Tetap sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok. Aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat, aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja aku alih dalam makan kripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan kripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku. Maksudnya keripik. Bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mengukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia yang minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli? Kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tanah. Berhenti melembarkan itu pada kami. Hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh cola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Oh, sini. Berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Tidak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rencanaku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung makanlah. Skitos, asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tauan yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha, sudah lah. Dan aku tidak akan. Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Hendikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undiannya akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow. Lihatlah apa yang ada di sini. Wah, kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar. Dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat, banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai. Boleh kan? Itu ide bagus. Aku tidak keberatan. Silakan. Terima kasih banyak. Hmm, enak sekali. Makanan segitiga apa yang menungguku? Wartel? Wah, aku dapat skittles. Wah, aku punya permen berbentuk kotak hubba-bubba. Bentuknya lucu. Aku tak sabar mencobanya. Merasa cukup. Ini mungkin cukup. Ini adalah triknya. Bugir Sangker memiliki sifat yang terhubung. Lihat. Ini adalah kubus rubik yang bisa dimakan. Dan sangat enak. Boleh ke kita minta beberapa. Apakah itu yang kamu mau? Tidak. Ini hanya punya aku. Hanya aku yang bisa memakannya. Kamu mau melihat bubble yang sangat besar? Tidak berhasil. Jangan mengajak aku. Aku pasti bisa melakukan ini. Kelly, aku pikir kamu telah kehilangan sesuatu. Ih, ini pemain karetmu. Apa kamu menyebalon? Ya, aku tidak merasa seperti itu lagi. Oh, tidak. Kami tidak mau. Oke, Alex. Kenapa kau tidak coba? Oke, benar. Mari kita cicipi. Hmm, enak sekali. Saya punya ide. Sekarang aku akan menunjukkan cara yang paling tidak biasa untuk memakan skitos dengan cepat. Satu, dua, tiga, empat, dan ya. Dan bagaimana aku mau ngunyus semua? Aku akan membantu, Alex. Lihat apa yang aku punya. Bulu. Oh, tidak, tidak, Brie. Brie, Brie, Brie. Tidak, tidak. Tidak. Alex. Aku sudah menghabiskan semua skitosmu. Itu alasan untuk mencobanya. Itu adalah skitosku. Hanya aku yang bisa makan. Tapi aku memakai skitosmu. Kalau begitu, itu punya aku. Hai, Brittany. Lakukanlah. Hmm, wortel. Membesankan. Tapi ini wortel biasa. Itu tidak akan membuat sesuatu yang bagus terjadi. Kenapa kamu tertawa? Wortel itu lezat dan sehat. Aku sangat menyukainya dan sebenarnya... Ada pedanganku. Brittany? Apa yang terjadi? Oh, halo semuanya. Saya adalah Brittany si kelinci. Di mana wortelnya? Apakah kamu percaya? Itu adalah percandaan. Brittany, kamu pikir kamu sudah menjadi kelinci. Mari kita cari tahu segera ya. Aku akan mulai. Wah, kue pelangi. Aku akan mulai dengan lollipop ini. Hmm, Brittany. Ronde ini meliku. Kamu? Tentu saja aku ingat. Aku akan memberikan semua lollipop. Satu lollipop, dua, tiga. Apakah itu cukup untukmu? Brittany, kenapa kamu lakukan itu? Aku tidak mau makan paman lollipop setelah kamu menjilatnya. Uh, itu benar. Jangan makan itu. Aku akan makan kueku. Ini sangat lezat. Brittany, kamu raku sekali. Kamu hanya iri dengan kueku yang lezat. Apa yang kamu tertawakan? Ya, itu sedikit kotor. Alex, mari kita lihat kepunya kamu. Bukalah. Wah, pizza. Mimpi yang menjadi ada kenyataan. Aku sangat lapar. Tidak, 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 Alex. Makanan segitiga ini milikku. Aku yang akan menikmati pizza ini. Brittany, aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak keberatan jika kamu mengambil pizza segitiga aku, kan? Tidak, aku menentangnya. Ini bulat. Hei, pizzamu membuat rambutku kotor. Ini itu pizzaku. Aku tidak akan berbagi. Oh iya, sepotong pizza yang sangat aku sayangi. Kau menghancaukan rambutku. Kelly, apa hubungan dengan pizza? Ah, makanya aku punya. Huh. Ini? Aku akan merusak makananmu juga. Ini adalah balas dendam untuk pizzaku. Ah, terima kasih, Alex. Aku bahkan akan makan salsatu dari mereka. Aku bahkan tidak punya mie lagi. Tapi, tunggu. Masih ada sedikit yang tersisa. Hei, bolehkah aku mulai? Oke, apa yang aku punya? Wah, ini coklat dengan kacang. Dan itu sangat cocok dengan bentuk tubuhku. Kalau begitu, aku akan makan semuanya. Keren, aku akan makan coklat seperti Serigal. Takut dengan coklat-coklatku, kan? Sudah lama sekali aku tidak makan coklat. Manis yang terbaik. Oh, jangan-jangan, Alex. Jangan tanya. Coklat ini hanya untukku. Maafkan aku. Aku akan mengambilnya dari sini. Uh, apa ini? Keju yang bau. Sangat menjijikan. Kalian mau membantuku? Aku tidak mau melakukannya. Brittany, kamu harus. Ini adalah punyamu. Tapi, baunya sangat busuk. Bagaimana aku mau makannya? Aku akan mencobanya. Oh, ambillah dariku. Tidak, tidak. Uh, Brittany. Kamu akan makan semua itu. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Aku tidak bisa. Kamu ingin aku makan keju bau. Tanggunglah konsekuasinya. Oh, baunya. Aku akan baik-baik saja. Aku butuh pasang pakaian. Ide bagus, Kelly. Aku merasa mual. Tapi, baik-baik saja. Tidak bau lagi. Jadi, kita lanjutkan. Wah, aku punya keripik. Wah. Alex, berbagilah dengan aku. Aku benar-benar ingin. Oh, dia tidak mau berbagi. Tapi, aku punya ide. Bagaimana kalau keripik yang pedas? Lihat, ada cacing selai jeruk yang sangat besar di sana. Tidak ada cacing apa? Oh, tidak, tidak, tidak. Ini sangat pedas. Aku tidak mau. Aku akan coba. Aku sangat suka pedas. Oh, kamu menipuku. Itu biasa saja. Berarti aku mau memakannya sendiri. Tidak akan memberikannya kepadamu. Bahkan, jangan memintanya. Hmm, rasanya oke. Ini lebih baik makan di luar kemasannya. Ini sangat menarik. Setiap menara pasti akan tumbang suatu saat nanti. Tidak, Kelly. Apa yang kamu lakukan? Dan aku punya ide. Aku akan membuat struktur yang tidak akan bisa dihancurkan oleh Kelly. Bagaimana dengan ini? Ini adalah lingkaran terbuat dari keripik. Oh, aku lelah. Hei, pergilah. Tidak hanya keripik itu sendiri yang berbentuk bulat. Tetapi yang juga berbentuk lingkaran. Jadi, hanya aku. Lingkaran adalah bentuk yang sangat keren. Aku akan selalu makan dalam bentuk lingkaran sekarang. Apakah kamu selesai? Cepat? Masih ada spot yang kecil yang tersisa. Oh, maaf.